Intro Orang anak laki-laki bernama Soichi tertawa bahagia saat mendengar kabar kakak kelasnya yang bernama Oya Tiba-tiba pingsan di tengah jalan tadi malam Dia mengatakan Oya dikutuk oleh dirinya karena sangat menyebalkan mendengar hal itu Kedua temannya merasa Soichi sangat menyeramkan Di siang hari saat pulang sekolah Soichi menemukan seekor katak yang sedang berhibernasi di dalam tanah Melihat hal ini Soichi membawa katak itu dan menyimpannya di kamar Lalu dia berniat untuk mengutuk teman-temannya seperti katak yang berhibernasi Singkat waktu di malam hari Soichi melihat keluarganya yang sedang asik menonton TV Lalu kakaknya Koichi mengajak dia bergabung Namun Soichi malah lari dan ternyata dia membawa katak yang di kamar untuk menakut-nakuti kakak perempuannya Sayuri Melihat Koichi tidak ketakutan Soichi merasa kesal namun dia tidak terlalu peduli dengan hal itu Karena malam ini Soichi harus menguburkan boneka teman sekelasnya yang bernama Koroda Supaya dia mendapatkan kutukan hibernasi keesokan harinya Benar saja Koroda dikabarkan menghilang entah kemana Beruntung si kakek pemilik hutan ini datang Dia sangat marah saat melihat banyak sekali boneka yang dipaku di pohon cedar miliknya Namun dia berhasil menemukan Koroda yang sedang berhibernasi seperti katak Mendengar kabar baik itu Soichi merasa kesal Karena seharusnya Koroda bangun di musim semi nanti Lalu saat melihat tiga teman sekelasnya tertawa Soichi merasa salah satu di antara mereka yang bernama Isaka Sangat membenci kawaii temannya Sehingga dia berniat mengutuk kawaii untuk membantu Isaka Walaupun sebenarnya Isaka tidak membenci siapapun Justru dia dan kawaii adalah sahabat baik Bahkan saat pulang sekolah Isaka memberitahu kawaii Jika Soichi akan mengutuk dirinya Lalu terlihat saat berada di rumah Soichi kembali menakut-nakuti kakaknya Sayuri Dengan laba-laba yang dia temukan Namun ternyata Koichi tidak takut dengan laba-laba Justru dia melemparkan laba-laba itu ke wajah Soichi yang membuat dia lari Di hari berikutnya ketika sedang berada di sekolah Terlihat Soichi memulai kutukan yang akan dia lakukan kepada kawaii Dan benar saja saat kawaii memasuki toilet Dia melihat ada laba-laba raksasa yang menghampiri dirinya Dan mengikat tubuh kawaii dengan jaring besar Yang membuat dia pingsan karena ketakutan Tak lama kemudian para siswa berkumpul Ingin melihat keadaan kawaii yang masih pingsan Sedangkan Soichi kesal Karena Isaka tidak mau memberinya imbalan Dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Soichi itu Lalu di malam harinya Soichi menyuruh Isaka datang ke taman Dan tiba-tiba Betapa kagetnya Isaka saat melihat semut raksasa mengejar dirinya Beruntung saat Isaka lari ke arah hutan Soichi terkena jebakan beruang Sehingga kostum yang dia gunakan tidak bisa bergerak Melihat hal itu Isaka segera pulang karena dia takut Si pemilik hutan yang kejam segera datang untuk menangkap buruannya itu Tak lama kemudian Si kakek pemilik hutan datang Untuk menangkap orang yang selalu memaku boneka di pohon cedar miliknya Soichi pun ketakutan Karena si kakek melemparkan kapak dan mengatakan ingin membunuh Soichi Namun beruntung Setelah pulang kuliah kakaknya Koichi Memilih jalan hutan sehingga dia bertemu Dengan si kakek pemilik hutan dan Soichi yang masih tergantung Dan dia berhasil menyelamatkan Soichi Dari amarah si kakek pemilik hutan itu Dan saat sampai di rumah Soichi dimarahi keluarganya karena selalu membuat onar Namun dia tidak peduli Karena itu sudah menjadi hobinya Lalu Sin berpindah ke seorang pria bernama Iwasaki Setelah bangun tidur dia membicarakan tentang film yang akan timnya buat Bersama seorang temannya yang bernama Oda Karena film itu sangat penting Untuk mereka berikan kepada dosen Sebagai tugas akhir Sebelum mereka lulus kuliah Kemudian salah satu teman Iwasaki memberitahu Karena mereka bukan produser film terkenal Jadi hanya ada tiga orang Yang mendaptarkan diri Untuk menjadi artis di film buatan mereka nanti Lalu Iwasaki merasa tidak setuju Saat Oda berencana Mengikut sertakan model berwajah menyeramkan Di proyek film mereka Lalu saat Iwasaki bersama Oda datang ke KP Untuk bertemu dengan dua wanita yang sudah dipilih oleh Oda Mereka heran Karena ternyata model menyeramkan bernama Puci itu Memiliki postur tubuh yang sangat tinggi Sehingga Iwasaki menyarankan Supaya Oda membatalkan niatnya Untuk mengikut sertakan Puci Di film mereka Namun Oda merasa Wanita menyeramkan itu akan menjadi bintang Di film nanti Kemudian setelah sampai di lokasi syuting Oda memberikan arahan kepada Miyake dan Puci Untuk menjalankan peran mereka masing-masing Dan saat Iwasaki pergi ke sungai Tiba-tiba Betapa kagetnya dia saat melihat Puci Mengejar dirinya seakan-akan Dia adalah monster yang menyeramkan Lalu Iwasaki memberitahu teman-temannya tentang hal itu Dan mengajak mereka semua segera pergi dari tempat ini Lalu terlihat Puci merasa kesal karena dari tadi Hanya Tamae yang direkam oleh Oda Dan dirinya belum mendapat giliran Tak lama kemudian ketika sedang beristirahat Miyake mengatakan jika Puci baru saja memakan Tamae Mendengar hal itu mereka segera pergi untuk memeriksanya Lalu mereka pun lari ketakutan Saat melihat Puci datang menampakkan wujud aslinya yang menyeramkan Dan memakan semua teman Iwasaki Lalu Sin berpindah ke seorang gadis bernama Mami Terlihat dia sangat ketakutan karena merasa Selalu ada malaikat maut yang akan menjemput dirinya Karena dia mengidap kanker stadium akhir Dan sedang dirawat di rumah sakit Lalu seorang dokter bernama Kuroda memberitahu asistennya Sosok yang dianggap oleh Mami malaikat maut Adalah pasien bernama Mukoda Yang dirawat di kamar nomor 31 Dia mengidap penyakit aneh Dimana Mukoda selalu mengalami mimpi yang sangat panjang Dokter Kuroda pun mengatakan pada awalnya Dia tidak percaya dengan penyakit mimpi Yang dikatakan oleh Mukoda Namun saat dia memasang mesin penghitung siklus otak Betapa kagetnya dia saat mengetahui Jika Mukoda benar-benar mengalami mimpi bertahun-tahun Padahal itu hanya berlangsung beberapa detik saja Dan setelah beberapa hari menjalani perawatan Mukoda merasa penyakitnya malah bertambah parah Bahkan sekarang dia mengalami mimpi sampai 10 tahun Mendengar hal itu dokter Kuroda menyarankan Supaya Mukoda melupakan setiap mimpi yang dia alami Karena itu hanyalah ilusi Kembali ke masa sekarang Terlihat penyakit Mukoda semakin parah Bahkan sekarang tubuhnya rusak gara-gara penyakit itu Maka tak heran saat mami melihatnya dia menganggap Mukoda Adalah malah ikat maut Walaupun merasa kasihan Dokter Kuroda tidak tahu apa yang harus dia lakukan Singkat waktu beberapa minggu kemudian Terlihat Mukoda meninggal dalam keadaan tubuh yang hancur Lalu dokter Kuroda mengambil sampel otak dari Mukoda Untuk dipasangkan ke dalam otak mami Supaya mami mengalami mimpi yang sangat panjang Sehingga dia tidak takut lagi Dengan kematian yang selalu menghantui dirinya Mendengar hal itu Asisten dokter Kuroda sebenarnya tidak setuju Karena takut sesuatu yang buruk akan terjadi Sementara di tempat lain terlihat Seorang pemuda bernama Ryusuke Baru saja pindah ke sekolah Yang berada di kampung halamannya Dia pun merasa senang Karena teman masa kecilnya yang bernama Midori Juga ada di sekolah ini Bahkan sekarang mereka langsung berpacaran Lalu saat berada di dalam kelas Ryusuke mendengar kabar dari teman-temannya Kemarin ada siswi dari sekolah ini Yang melakukan diskon nyawa Di persimpangan jalan Mendengar hal itu Ryusuke merasa terganggu Karena ternyata 8 tahun yang lalu Sebelum dia pindah ke kota Ryusuke bertemu dengan seorang wanita hamil Di persimpangan jalan Dan tanpa diduga Wanita itu melakukan diskon nyawa Di hadapan Ryusuke Yang masih kecil Lalu di jam istirahat Midori menemani Ryusuke Yang sedang duduk sendirian Dia curhat 8 tahun yang lalu Bibinya meninggal Karena melakukan diskon nyawa Di persimpangan jalan Di persimpangan jalan Mendengar hal itu Ryusuke merasa sangat bersalah Karena dia yakin Bibi Midori Adalah wanita hamil Yang bertemu dengan dirinya dulu Melihat Ryusuke menjauhi Midori Sesuai penasaran dia melakukan ramalan Di persimpangan jalan Untuk bertanya ke pria misterius Tentang apa yang terjadi Kepada kedua temannya itu Namun tanpa diduga Jawaban dari pria misterius itu Mengubah pola pikir Susue Sehingga dia sekarang Tidak mau menghargai lagi Perasaan temannya Bahkan Susue mengatakan Dia sangat mencintai Ryusuke Dan sekarang Midori bukanlah teman Melainkan saingannya Sejak saat itu Susue bersikap aneh Dia memberikan perhatian lebih Dan selalu mengikuti Ryusuke Kemana pun dia pergi Walaupun Ryusuke Sudah bersikap dingin Kepada dirinya Dan tanpa diduga Saat mengetahui Ryusuke Sangat mencintai Midori Susue merasa prustasi Bahkan dia Sampai melakukan diskon nyawa Di hadapan Ryusuke Tepat di persimpangan jalan Setelah melihat kejadian Menyeramkan itu Kembali terulang Di hadapan dirinya Setiap hari Ryusuke berinisiatif Mengelilingi persimpangan jalan Yang dipenuhi oleh kabut Untuk memberikan ramalan baik Kepada orang-orang yang bertanya Bahkan dia tidak takut Saat melihat banyak sekali Arwah para siswi Yang meninggal Karena melakukan diskon nyawa Setelah mendapat ramalan buruk Dari si pria misterius Lalu ketika melihat Si pria misterius Melewati persimpangan jalan Ryusuke berusaha mengejarnya Namun dia malah bertemu Dengan arwah wanita penuh darah Yang sudah tidak asing Bagi dirinya Tapi ternyata Arwah wanita itu Malah menunjukkan jalan Supaya Ryusuke Menolong Midori Yang akan bertanya Kepada pria misterius Pembawa ramalan buruk itu Sehingga Midori Berhasil selamat Kemudian Sin berpindah Ke seorang gadis Bernama Yuko Dia dikenal Sebagai orang pendiam Lalu saat beberapa hari Yuko tidak masuk sekolah Seorang temannya Datang ke rumah Untuk menjenguk Yuko Karena dia khawatir Saat mendengar kabar Yuko sedang sakit Dan tiba-tiba Betapa kagetnya dia Saat melihat Siput berukuran besar Keluar dari mulut Yuko Lalu kedua orang tua Yuko Segera menyuruh Anaknya ini Berendam di air garam Supaya siput itu Bisa keluar dari tubuhnya Tanpa diduga Tubuh Yuko malah berubah Menjadi siput yang sangat banyak Sedangkan kepala Yuko Sekarang menjadi cangkang Dari seekor siput Dan film pun Berakhir Di awal film Seorang pemuda Bernama Yuji Merasa heran Saat melihat Anak tetangganya Yang bernama Rina Memiliki penyakit aneh Seperti yang dialami Oleh kakeknya dulu Dimana seluruh tubuhnya Berlubang Tapi tidak Mengeluarkan darah Bahkan Yuji Menceritakan hal itu Kepada temannya Hideo Dan karena dia Tidak percaya Hideo datang ke rumah Yuji Untuk melihat langsung Keadaan Rina Hideo pun menceritakan Dulu ibunya adalah dokter Yang membantu persalinan Ibu Rina Dan memang sejak lahir Rina memiliki Keanehan-keanehan Di antaranya Dia tidak bisa menangis Dan bernapas Namun dia mampu Bertahan hidup Bahkan sampai saat ini Lalu Hideo menemukan Buku harian Milik kakek Yuji Yang menceritakan Awal mula Dia memiliki Penyakit aneh Di tubuhnya Dan ternyata Penyakit itu Si kakek alami Setelah menemukan Batu misterius Yang dia sebut Dengan batu kutukan Lalu mereka berdua Melihat Rina Ketakutan Saat seorang dokter Datang Untuk mengobati dirinya Sejak saat itu Yuji mencari informasi Tentang keberadaan Batu kutukan Yang ditemukan Oleh kakeknya dulu Singkat waktu Beberapa minggu Kemudian Ketika terjadi Hujan badai Betapa kagetnya Yuji saat melihat Hideo datang Dalam keadaan Seluruh tubuhnya Berlubang Setelah dia Menemukan Batu kutukan Dan ternyata Dokter yang pernah Mereka lihat Mendatangi Rina Adalah iblis Namun setelah Hideo dinyatakan Meninggal Rina sembuh Dari penyakit Anehnya itu Lalu Sin berpindah Ke seorang anak Bernama Haruhiko Dia berasal Dari keluarga Kitawaki Yang dikenal Sebagai pementas Boneka Di kota-kota Bahkan Haruhiko Bersama kedua Saudaranya Sejak kecil Tinggal di dalam Truk Karena pekerjaan Ayahnya Yang harus Selalu berpindah-pindah Tempat Untuk membuat Pertunjukan Namun Beberapa Tahun Kemudian Haruhiko Merasa Sedih Karena Ayahnya Meninggal Dan Kakaknya Yang bernama Yuki Malah kabur Dari rumah Karena tidak Mau Hidup Miskin Sehingga Haruhiko Harus Mencari Pekerjaan Untuk Memenuhi Kebutuhan Dia Dan Adik Perempuannya Singkat Waktu Setelah Dewasa Haruhiko Bertemu Dengan Teman Lamanya Hidaka Bahkan Mereka Berdua Langsung Berpacaran Dan Keesokan Harinya Haruhiko Mendapatkan Surat Yang Ternyata Berasal Dari Yuki Dia Menyuruh Haruhiko Dan Natsumi Berkunjung Ke rumahnya Ketika Ketika Sampai Haruhiko Heran Karena Mereka Disambut Oleh Boneka Bernama Janpier Mainan Kesayangan Kakaknya Dulu Begitupun Dengan Yuki Dan Keluarganya Mereka Diikat Dengan Benang Dan Dikendalikan Oleh Seseorang Dari Lantai Atas Saat Haruhiko Bertanya Apa Yang Sebenarnya Terjadi Yuki Menjawab Setelah Dia Kabur Dari Rumah Hanya Boneka Janpier Yang Selalu Menemani Dirinya Kemanapun Dia Pergi Sehingga Yuki Menganggap Boneka Janpier Membawa Keberuntungan Bagi Dia Dan Keluarganya Dan Mereka Melakukan Semua Ini Untuk Menghargai Janpier Melihat Banyak Sekali Boneka Yang Akan Menemani Dirinya Bermain Natsumi Tidak Mau Pulang Dan Ingin Tetap Berada Disini Walaupun Haruhiko Sempat Tidak Setuju Dengan Keputusan Adiknya Itu Keesokan Harinya Tanpa Haruhiko Sadari Hidaka Mengikuti Dirinya Pergi Ke Rumah Yuki Karena Dia Merasa Cemburu Takut Haruhiko Berpacaran Dengan Gadis Lain Namun Saat Akan Masuk Hidaka Disambut Oleh Boneka Janpier Yang Seperti Marah Kepada Dirinya Lalu Tiba Tiba Kekacauan Terjadi Di Rumah Ini Dimana Yuki Dan Keluarganya Tidak Bisa Mengendalikan Tubuh Mereka Dan Betapa Kagetnya Haruhiko Saat Melihat Hidaka Sudah Dihabisi Oleh Boneka Janpier Setelah Haruhiko Berhasil Menghancurkan Boneka Iblis Itu Ternyata Keluarga Kakaknya Yuki Selama Ini Dikendalikan Oleh Janpier Dan Sekarang Mereka Semua Dikutuk Menjadi Boneka Sementara Itu Di Sekolah Menengah Atas Terlihat Pemuda Bernama Osikiri Merasa Heran Kenapa Rumahnya Bisa Terhubung Dengan Dunia Lain Dan Lebih Anehnya Disana Ada Orang Yang Sangat Mirip Dengan Osikiri Namun Dia Memiliki Perilaku Dan Sifat Bagaikan Bagaikan Psikopat Lalu Keesokan Harinya Teman Osikiri Bernama Pujimio Memaksa Ingin Ikut Pulang Karena Dia Penasaran Dengan Rumah Osikiri Yang Katanya Berada Di Tengah Hutan Walaupun Osikiri Sudah Memperingatkan Dia Supaya Tidak Ikut Karena Takut Sesuatu Yang Buruk Terjadi Ketika Pujimio Berada Disana Dan Benar Saja Saat Akan Masuk Puji Hilang Entah Kemana Singkat Waktu Tiga Hari Setelah Pujimio Dikabarkan Hilang Osikiri Mendengar Suara Temannya Itu Yang Berasal Dari Tumpukan Daging Menyeramkan Lalu Tiba Tiba Setelah Tumpukan Daging Itu Hancur Osikiri Memasuki Dimensi Lain Dan Dia Melihat Pujimio Akan Dijadikan Sebuah Percobaan Oleh Dirinya Yang Ada Di Dunia Ini Saat Osikiri Palsu Akan Memulai Percobaannya Osikiri Asli Datang Untuk Menyelamatkan Temannya Ini Lalu Mereka Berdua Baku Hantam Dan Beruntung Osikiri Asli Berhasil Menyuntikan Cairan Aneh Ketubuh Osikiri Palsu Sehingga Osikiri Yang Ada Di Dunia Ini Berubah Menjadi Sosok Menyeramkan Dan Hancur Sedangkan Osikiri Asli Dan Pujimio Berhasil Selamat Sementara Itu Di Tempat Lain Terlihat Para Murid Kelas Satu Merasa Heran Karena Guru Mereka Yang Bernama Payana Gida Bersikap Aneh Dan Di Jam Istirahat Dia Lebih Sering Bermain Dengan Murid Nakal Bernama Soichi Bahkan Mereka Memainkan Permainan Yang Sangat Berbahaya Melihat Gurunya Setiap Hari Bertingkah Aneh Seorang Murid Bernama Wakayama Yakin Jika Orang Itu Bukanlah Payana Gida Karena Dia Tahu Seperti Apa Gurunya Itu Walaupun Dia Belum Tahu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Lalu Keesokan Harinya Wakayama Merasa Heran Karena Wajahnya Tiba-tiba Saja Berewokan Seperti Orang Dewasa Dan Payana Gida Memarahi Wakayama Karena Hal Itu Bahkan Gurunya Ini Sampai Melukai Wajah Wakayama Dengan Pisau Beruntung Guru Lain Datang Untuk Menolong Melihat Teman-temannya Berkumpul Melindungi Wakayama Soichi Merasa Kesal Karena Memang Semua Kekacauan Yang Terjadi Adalah Ulah Dirinya Singkat Waktu Di Malam Hari Saat Wakayama Bersama Kedua Temannya Sedang Nongkrong Mereka Lari Ketakutan Karena Bu Soga Berubah Menjadi Boneka Menyeramkan Dan Mengejar Mereka Bertiga Lalu Wakayama Bersama Kedua Temannya Melihat Soichi Keluar Dari Sebuah Gudang Saat Memasuki Gudang Itu Betapa Kagetnya Mereka Karena Menemukan Boneka Yang Mirip Sekali Dengan Wakayama Keesokan Harinya Saat Soichi Sedang Melakukan Ritual Kutukan Dia Dipergoki Oleh Wakayama Soichi Pun Lari Keluar Sambil Diikuti Oleh Ketiga Boneka Aneh Buatannya Itu Namun Tanpa Diduga Ketiga Boneka Terkutuk Buatannya Ini Malah Menghukum Soichi Dan Membuat Dia Ketakutan Sehingga Soichi Berjanji Tidak Mau Melakukan Perbuatan Jahat Kepada Teman Temannya Lagi Karena Dia Kapok Dengan Kejadian Yang Dia Alami Hari Ini Di Cerita Berikutnya Terlihat Seorang Pemuda Bernama Hiroshi Dan Keluarganya Baru Saja Pindah Ke Sebuah Komplek Perumahan Lalu Dia Bersama Ibunya Pergi Untuk Menyapa Orang Orang Yang Akan Menjadi Tetangga Mereka Setelah Pulang Hiroshi Merasa Ada Yang Aneh Dengan Bangunan Di Sebelah Rumah Mereka Yang Terlihat Kosong Namun Ayah Hiroshi Mengatakan Menurut Warga Sekitar Rumah Itu Dihuni Oleh Seorang Wanita Parubaya Singkat Waktu Di Malam Harinya Hiroshi Terbangun Saat Mendengar Suara Seseorang Terus Memanggil Namanya Dan Ternyata Suara Itu Berasal Dari Rumah Tetangga Sebelahnya Namun Hiroshi Ketakutan Karena Wajah Wanita Itu Sangat Menyeramkan Hiroshi Pun Panik Saat Mengetahui Si Nenek Ingin Memasuki Kamarnya Menggunakan Tiang Jemuran Hiroshi Yang Ketakutan Segera Memberitahu Kedua Orang Tuanya Tentang Hal Itu Namun Saat Mereka Kembali Kesana Si Nenek Nenek Berwajah Menyeramkan Itu Sudah Tidak Ada Tidak Akan 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 Tetapi Di Malam Berikutnya Hiroshi Kembali Mendengar Suara Wanita Menyeramkan Itu Terus Memanggil Namanya Dan Betapa Kagetnya Hiroshi Ketika Melihat Tangan Wanita Itu Bisa Memanjang Dan Ternyata Dia Adalah Seorang Iblis Kemudian Shin Berpindah Ke Seorang Pria Bernama Makoto Dia Sedang Memperkenalkan Istrinya Yang Bernama Riko Kepada Keluarga Neneknya Namun Terlihat Keluarganya Ini Kurang Menyukai Riko Karena Ternyata Mereka Tidak Setuju Jika Makoto Menikahi Wanita Yang Tidak Tau Asal Usul Walaupun Jarang Sekali Disapa Oleh Keluarga Mertuanya Riko Selalu Sabar Demi Menjaga Keutuhan Rumah Tangganya Lalu Riko Bertanya Kepada Suaminya Dia Merasa Aneh Saat Melihat Nenek Dan Kakek Buyut Makoto Mendengar Hal Itu Makoto Menjawab Sebenarnya Nenek Dan Kakek Buyut Dia Sudah Meninggal Dan Yang Riko Lihat Hanyalah Bayangan Yang Berhasil Dibangkitkan Oleh Keluarga Makoto Namun Setelah Berusia 20 Tahun Mereka Akan Menghilang Singkat Waktu Beberapa Bulan Kemudian Kakek Makoto Meninggal Dan Terlihat Keluarganya Berkumpul Untuk Membangkitkan Bayangan Si Kakek Dan Betapa Kagetnya Riko Karena Ternyata Kakek Makoto Seakan Hidup Kembali Setelah Setelah Makoto Memberitahu Istrinya Jika Ritual Yang Baru Saja Mereka Lakukan Sudah Menjadi Adat Istiadat Dari Keluarga Tokura Karena Tidak Rela Jika Orang Yang Sangat Mereka Sayangi Meninggal Namun Tetap Saja Setelah Berusia 20 Tahun Bayangan Orang Yang Dibangkitkan Itu Akan Menghilang Lalu Terlihat Riko Menangis Karena Merasa Keluarga Suaminya Tidak Pernah Menganggap Dirinya Ada Di Keluarga Ini Melihat Hal Itu Adik Makoto Berusaha Menghibur Kakak Iparnya Namun Ternyata Bocil Ini Juga Bayangan Dan Saat Akan Tidur Makoto Memberitahu Riko Jika Tomoka Sudah Meninggal Beberapa Tahun Yang Lalu Namun Bayangannya Dibangkitkan Lagi Untuk Menghibur Ibu Makoto Yang Selalu Bersedih Singkat Waktu Setelah Delapan Tahun Menikah Riko Semakin Tidak Nyaman Jika Harus Tinggal Bersama Keluarga Kurota Terlebih Dia Melihat Makoto Berselingkuh Dengan Teman Kantornya Lalu Saat Riko Bertanya Kenapa Makoto Selingkuh Suaminya Itu Meminta Maaf Karena Sebenarnya Riko Sudah Meninggal Karena Kecelakaan Saat Mereka Akan Bertunangan Namun Saat Itu Makoto Belum Siap Kehilangan Riko Sehingga Dia Memaksa Keluarganya Untuk Membangkitkan Bayangan Riko Setelah Mengetahui Semua Yang Terjadi Kepada Dirinya Riko Merasa Sangat Sedih Keesokan Harinya Dia Kabur Dari Keluarga Tokura Dan Memutuskan Untuk Tinggal Bersama Ayahnya Sebelum Dia Menghilang Lalu Pilem Berakhir Terima Terima kasih telah menonton!